Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Dan pemirsa kita langsung menuju ke auditorium UMS Solo untuk mengetahui perkembangan pertandingan bulu tangkis bersama rekan kami, Vito Erlangga. Vito, apakah Indonesia sudah berhasil mendapatkan medali dari cabang bulu tangkis? Ya baik Stephanie, betul sekali kabar bahagia pada sore hari ini Indonesia berhasil meraih medali emas pertamanya di gelaran Asian Paragames yang mana hari ini baru saja menginjak hari kedua dan Indonesia berhasil meraih medali emas dalam cabang olahraga bulu tangkis dari yang mana tim bulu tangkis regu putra yang dipimpin oleh Deva Andri Musti ini berhasil menekluk atau meneklukkan tim regu Thailand dengan skor 3-0. Dan tadi berdasarkan pantauan kami, kemenangan Indonesia atas Thailand ini cukup dilalui hanya dengan 2 set langsung dan ini menjadi salah satu medali emas pertama yang disumbangkan oleh cabang olahraga bulu tangkis. Meskipun demikian, seperti kita ketahui bahwa untuk cabang olahraga bulu tangkis sendiri ini masih ada kelas untuk perorangan yang mana ini juga masih terus diperjuangkan untuk ditargetkan meraih medali emas dalam gelaran Asian Paragames 2022. Selain itu, kabar gembira juga datang dari tim sepak bola Asian Paragames 2022 di tim Indonesia dan yang berhasil mengalahkan tim Thailand dengan skor 3-2. Kembali ke Anda.